Belanja protein untuk lebaran di pasar tradisional. Nah, Bang Kris sekarang lagi ada di pasar tradisional nih. Di layah Bandung nih, teman-teman. Jadi, kita akan belanja protein untuk lebaran besok. Jadi, nanti Bang Kris kira-kira apa aja sih, Bang? Kalau misalkan belanja protein tuh, kalau misalkan untuk lebaran, udah langsung ikutin aja. Sekarang kita langsung. Yuk! Ini suasananya rame banget ya. Kalau misalkan menjelang lebaran, hamin satu kayak gini nih. Tenten, tenten. Jarahnya aja ngantri gini, guys. Wih, halo-halo. Apa kabar? Hei, Pak. Kok maha? Sehat, Pak? Nah, pindah diri tuh. Tahu keju-nya sehap. Enak tahu itu loh. Kalau misalkan kita pakai tahu keju tuh lebih enak. Di sini tuh terkenalnya itu sih. Ini aja deh, 10 ya. Guys, 10 ribu tuh. Udah dapet 2, murah ya. Dari lagi berikutnya kita ke ayam. Oke, sekarang kita langsung beli ayam aja ya. Yuk, sebelah sini. Wah, penuh banget. Biasanya nggak sepenuh ini, guys. Teh, koyong paha. Tonggerong ya tuh, Teh? Enggak aja. Teh, sekarang udah mau deket lebaran nih. Harga dagingnya berapa? 50. 50, guys. Tapi ini masih lebih worth it. Kalian tahu di Jakarta 50 ribu itu hari biasa. Saya nggak tahu. Kalau lebaran itu berapa harganya ya. Cuma kalau di Jakarta, itu bukan per kilo ya. Per ekor. Apalagi kan seekornya juga ayamnya nggak sampai 1 kilo. Itu harganya 50 ribu sampai 60 ribu. Tapi di sini mau lebaran itu 50. Harga biasanya berapa, Teh? 35. 35, 38 ya? Yang paha tapi nubelok kiasa, Teh? 2 kilo. Harga normal di Jakarta, di sini harga lebaran. Makanya kalau di pasar tradisional tuh enaknya gitu tuh. Atur noon pesan. Kita udah dapet pahanya. Kalau misalkan kalian nanya, Bang Kris kenapa sih pahanya? Bang Kris itu biasanya suka makan dadanya kalau mau tanding. Bang Kris itu 1 kilo, 1 kali makan itu kadangnya suka enak ya. Kalau dadanya itu karena seret gitu. Biasanya kadang udah di juice, dibikin dibakar, dibikin apapun. Kayak enak aja gitu kalau misalkan terus-terusan makan dada. Makanya Bang Kris kalau lagi off season kayak gini, makannya itu lebih senang ke paha. Bedanya cuma sedikit kok proteinnya. Yang kalau dada ada di angka 31. Kalau misalkan pahanya ada di angka 24. Tetap oke juga ya. Oke, thank you ya, teh. Makasih. Oke, sekarang kita nyari ke... Nah, itu tuh. Ada daging sapi. Oke, guys. Kita hajar.